Selamat siang Siang ini kita lagi ada di Temanggung Kita lagi ngecek kebun tembakau Ini nih kebun tembakau Cuma dia masih belum tinggi karena baru tanam Tentunya hari ini kita gak bakal ngomongin soal bahan baku rokok Meskipun begitu Ada salah satu dari dua sporty di depan ini yang memang terkenal dengan rokoknya Ini dia hari ini kita ngobrolin soal dua sporty keluaran Yamaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan sebuah kesengajaan karena hari ini gak direncanakan Ternyata kita ngobrolin soal motor dengan sponsor rokok pada era tersebut Di kota Temanggung yang juga terkenal dengan tembakaunya Aplikasi warna ini memang menyesuaikan dengan sponsor Road Race pada era 1999 Dan tahun berikutnya yaitu 2000 Nah inilah kenapa Yamaha vanjet air tahun 1999 hingga 2003 Memiliki line up special edition dengan sebutan Yamaha vanjet air Marlboro Sayangnya untuk mesinnya cukup unik karena meskipun dia punya konstruksi dan handle manual namun Pada faktanya mesin Yamaha vanjet air yang memiliki kapasitas 110 cc ini Tetap menggunakan mekanisme mesin otomatis alias pindah gigi tanpa injek kopling pun motor bakal jalan Sistem kerja model kopling otomatis ini juga ada pada varian Yamaha vanjet air Caltech Seri ini keluar mengikuti sponsor Road Race pada eranya Yaitu salah satu produsen oli yang beken Selain menjepon sorry event Oli ini dulu waktu saya masih ABG Nonton Road Race Dia juga punya kejuaraan OMR Bareng Yamaha Dan tentunya sangat megah Pada olahan line up produksinya Yamaha mengeluarkan Seri Yamaha Avenge ZR Caltech Yang notabene Buat konstruksi mesin meskipun memiliki handle dan strut model Kopling manual Lagi-lagi Konstruksi mesinnya Mekanisme perbedahan gigi tetap model otomatis Maka tak salah jika Buat video kali ini Sebut saja Video dengan edisi sporty Karena kedua motor ini Meskipun punya lever yang spesial Tapi koplingnya menggunakan mekanisme otomatis Kedua motor ini memiliki spesifikasi Baik mesin Gearbox Maupun konstruksi Bodi dan kaki-kakinya sama persis Hanya Pembedanya ada pada bagian bodi yang sangat spesial Buat mesin sendiri Yamaha memiliki teknologi YPCS Sedangkan untuk ukuran piston Yamaha membuat desain konstruksi mesin Yamaha EVAN ZR Dengan metode square Yaitu diameter piston Dan langkahnya memiliki angka yang sama Pada Angka 52mm Keunggulan Yamaha EVAN ZR adalah Pada dimensi yang cukup Stingset Alias Mudah ditekuk Terutama untuk kebutuhan stop and go Atau juga Pada Saat macet Karena Well-based Yamaha EVAN ZR cukup pendek Sekitar 1195mm Sehingga dia punya konstruksi yang lincah Khas dengan Yamaha yang memang Sangat handal Pada balapan Konstruksi Percepatannya juga Sangat simpel Karena Insinyur-insinyur Yamaha Pada era tersebut Membuat mekanisme Percepatan Yamaha EVAN ZR Dengan Model 4 speed Keempat Percepatan ini Tidak perlu diungkit Seperti motor-motor lain Karena Pengoper saya cukup mudah Tinggal diinjak ke depan Untuk Menambah gigi Dan Injak ke belakang Untuk mengurangi Percepatan gigi Meskipun giginya cuma 4 Tapi soal performa Karakter mesin Yamaha Cukup galak Sebab Yamaha EVAN ZR Memiliki Power hingga 11 DK Pada 7500 RPM Tentunya Tenaga tersebut Cukup Memuaskan Hasrat Para kawala muda Yang sedang Motor Dengan performa Kencang Meskipun Cuma 110 CC Namun Kompresi 7,1 Banding 1 Membuat Tarikan Yamaha Van ZR Cukup Ngejambak Buat Teman-teman Yang Kepengen Merasakan Performa Mesin 2 Atak Ditambah Juga Bobotnya Yang cuma 95 kg Tentunya Jadi nilai Positif Karena Dengan dimensi Yang ringkas Dan juga Didukung Dengan Bobot Ringan Tentunya Motor Yamaha EVAN ZR Jadi sebuah Acuan Buat Teman-teman Yang ingin Mendapatkan Performa Keren Dan Bobot Yang ringan Kemudian Yamaha EVAN ZR Ditambah Juga Dengan Electric Stutter Jadi Tinggal Pencet Nyala Mesinnya Sedangkan Pada Bagian Indikator Cukup Sederhana Karena Hanya Menunjukkan Posisi Gear Panel Kecepatan Panel Indikator Buat Bahan Bakar Dan Juga Indikator Oli Samping Insinyur Yamaha Memang Sengaja Membuat Yamaha EVAN ZR Dengan Desain Yang Sangat Efisien Dan Simpel Termasuk Juga Bagian Di bawah Jok Karena Bagian Di bawah Jok Cuma Ada Tempat Botoli Samping Di bagian Belakang Kemudian Tangki Bensin Pada Bagian Depan Kecepatan Yamaha EVAN ZR Juga Didukung Dengan Karburator Mikuni Yamaha VM 20 Tak Heran Jika Kecepatan Yamaha Van ZR Cukup Memukau Untuk Kendaraan Pada Era Tahun Awal 2000an Meski Begitu Sebetulnya Teknologi Yamaha Van ZR Yang Stop Produksi Pada Tahun 2005 Ini Memiliki Basic Yang Identik Atau Bahkan Hampir Sama Dengan Pendahulunya Yamaha Force 1 Yang Dijual Pabrikan Yamaha Pada Awal Tahun 90an Kemudian Seri Yamaha F1Z Yang Memiliki Upgrade Cakram Depan Dan Bodi Masih Tetap Menggunakan Model Yamaha Force 1 Kemudian Berubah Menjadi Yamaha F1Z Lalu Ke Seri F1ZR Di Tahun 98 Hingga 2005 Salah Satu Ciri Ciri Yamaha F1ZR Tipe Sporty Adalah Pada Bagian Roda Karena Untuk Model Sporty Semuanya Menggunakan Pelek Model Jari Jari Depan Belakang Untuk Sporty Model Caltech Ini Pemiliknya Sedikit Usil Karena Dia Kepengen Motornya Terlihat Simple Dengan Memakai Pelek Yamaha Casual Dari Yamaha Jupiter Beberapa Akhir Tahun Ini Memang Lagi Rame Soal Yamaha F1ZR Atau Motor Motor Dua Tak Lainya Makanya Tak Eran Jika Untuk Yamaha F1ZR Terutama Model Special Edition Seperti Ini Harganya Cukup Mahal Untuk Lineup Limited Edition Dan Special Edition Sebetulnya Yamaha Memiliki Beberapa Produk Yang Disodorkan Mulai Tahun 1999 Yang Memiliki Model Koning Silver Limited Edition Kemudian Pada Era Tahun 2000 Atau Era Millennium Yamaha Membuat Dua Seri Yamaha Tipe Millennium Dengan Warna Koning Silver Dan Orang Hijau Gelap Selain Warna Tersebut Pada 1999 Yamaha Memberikan Penyegaran Dengan Livery Yamaha Malboro Kemudian Pada Awal Tahun 2000 Baru Special Edition Yamaha Caltech Nongol Karena Sekarang Jadi Collector Item Model Yamaha Limited Edition Special Edition Seperti Ini Konon Harganya Sudah Cukup Mahal Buat Gambaran Untuk Yamaha Malboro Siapin Aja Kocek Dari Belasan Juta Hingga Di Atas 20 Juta Untuk Mendapatkan Unit Yang Sangat Segar Kemudian Untuk Yamaha Evan ZR Model Caltech Beberapa Waktu Lalu Kita Dapat Info Untuk Bodyset Sudah Tembus 12 Tengah Juta Ingat Ini Cuma Untuk Bodyset Jadi Jika Anda Mendapatkan Yamaha Evan ZR Special Edition Yamaha Caltech Dengan Kondisi Yang Bagus Dan Harga Murah Tentunya Itu Sebuah Keberuntungan Dan Buat Yang Belum Mendapatkan Yamaha Evan ZR Caltech Dengan Harga Murah Selamat Berburu Sekian Video Kita Kali Ini Yang Mengupas Line Up Yamaha Van ZR Seporti Hari Ini Kita Senang Banget Karena Dikasih Property Dari Mas Hari Purwanto Asal Temanggung Yang Diizinkan Untuk Mereview Dua Motor Kesayangannya Oke Sampai Ketemu Di Video Motor Motor Keren Dua Tak Lainnya Sampai Jumpa Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton